Jabatan Kepala Desa telah disepakati Badan Legislasi atau Balek DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat 1 revisi Undang-Undang tentang desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini berkurang dari kesepakatan rapat pleno pengambilan keputusan di Balek pada Juli 2023 lalu yang mengusulkan agar masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Namun dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ada penambahan masa jabatan sebab dalam ketentuan lama Pasal 39 itu berbunyi masa jabatan Kepala Desa hanya selama 6 tahun meski dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Selain Kades, RUU baru ini juga menetapkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 8 tahun untuk 2 periode, dari sebelumnya hanya selama 6 tahun untuk 3 periode. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 dalam Pasal 118 RUU Desa juga telah ditetapkan bahwa ketentuan Kepala Desa dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi. Terima kasih telah menonton!